Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea menjadi salah satu kelurahan yang telah merampungkan penyeluruhan bantuan sosial tahap 2 pemerintah Kota Manadu. Sejak menerima paket bantuan dari Dina Sosial pada selasa lalu, seluruh paket bantuan langsung diseluruhkan secara door-to-door kepada warga penerima. Total ada 974 kepala keluarga di kelurahan ini yang telah menerima paket bantuan berisi 10 kg beras, 15 ikan kaleng, dan 4 masker kain. Dari seluruh paket bantuan yang diterima, hanya satu karung beras yang dikembalikan karena kemasannya bocor dan langsung dilakukan penggantian. Dan untuk kelurahan Pakowa, 974 bantuan sosial sudah diseluruhkan. Hari itu pun teman-teman kepala lingkungan langsung mendistribusikan barang-barang berupa beras, ikan kaleng, dan masker. Itu sudah distribusikan ke enam lingkungan dengan total bantuan sosial yang diseluruhkan adalah 974. Namun ada beberapa barang yang bersifat rusak, itu langsung dikembalikan ke lingkungan sosial, hari itu pun sudah dilakukan penggantian. Penyaluran Bansos Tab 2 Pemkot Manado digulurkan sejak akhir pekan lalu, diawali dari Kejamatan Bunakien, Kepulauan. Dalam penyaluran Bansos Tab 2, jumlah penerima bantuan adalah sebanyak 71.000 kepala keluarga, atau bertambah sekitar 10.000 kepala keluarga dari jumlah penerima bantuan tahap pertama. Yonka Londa, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara Terima kasih telah menonton!